Dengan Pokemon yang sudah melampaui total seribu spesies, tepatnya saat game Pokemon Scarlet and Violet keluar, banyak penggemar yang kembali teringat saat daftar Pokemon dahulu tidak sebanyak ini. Dan perjalanan franchise Pokemon ini sudah sangat jauh melewati banyak masa anak-anak dari para penggemarnya. Ada banyak spesies yang tersebar dalam 18 tipe berbeda, mewakili hewan dunia nyata, konsep magis, dan berbagai ide lainnya. Evolusi adalah konsep menarik dalam dunia Pokemon itu sendiri, memungkinkan spesies Pokemon untuk tumbuh dan beradaptasi menjadi lebih dewasa. Mereka juga menjadi lebih kuat dan mengubah bentuk dalam prosesnya. Menaikan level adalah cara biasa untuk mencapai evolusi di Pokemon. Tetapi, ada kalanya batu evolusi dapat bertindak sebagai variasi menarik untuk mereka. Contohnya ada Firestone. Item ini membantu beberapa Pokemon tipe Fire untuk berevolusi. Jadi, inilah para Pokemon yang berevolusi dengan Firestone untuk saat ini. Kalau begitu, mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go! Polbix Salah satu dari tiga Pokemon yang berevolusi dengan Firestone dari Pokemon generasi pertama. Pokemon rubah ini sangat dikenang karena penampilannya yang mengemaskan. Dan banyak pelatih yang tentu saja bersiap diri untuk merawatnya. Pokemon Pure Fire ini tidak terlalu kuat atau tangguh dalam pertarungan. Tapi, bentuk evolusinya akan mengajarkan musuhnya untuk tidak meremehkan masa muda mereka. Dengan memaparkan Polbix ke Firestone, maka pelatih Pokemon bisa mendapatkan Nine Tales. Pokemon rubah ini menyerupai kitsune dari makhluk mitologi Jepang. Nine Tales sering diabaikan karena ada yang lebih populer darinya. Tetapi, ia masih dapat bertahan dengan statistik kecepatan dan pertahanan khusus yang layak diacungi jempol. Ini tentu saja merupakan salah satu Pokemon yang berevolusi dari Firestone yang paling berkesan. Di generasi ketujuh, mereka juga punya varian regional. Meski harus menutupi kepopuleran Nine Tales, tapi ya tetap saja keduanya sama-sama Nine Tales. Growlite Growlite adalah salah satu Pokemon Tiva Fire dari generasi pertama. Dan merupakan salah satu Pokemon yang paling berkesan. Penggemar menyukai hapi Pokemon ini bukan hanya karena desainnya yang bertema hapi yang keren, tetapi karena sifatnya yang juga setia. Dan pada akhirnya, tentu saja kebanyakan orang menyukainya juga karena evolusinya. Saat pelatih memberi Growlite Firestone, maka Firestone tersebut akan merevolusikan Growlite menjadi Arcanine, sang Pokemon Legendary. Ya, tapi cuma kategorinya saja. Arcanine sebenarnya bukan Pokemon Legendary seperti Mewtwo ataupun Lugia, tetapi ia memiliki sesuatu yang mirip seperti mereka. Pokemon ini bisa jadi tulang punggung tim pelatih. Kecepatan Arcanine yang mengesankan memiliki penerapan yang hebat baik di dalam maupun di luar pertempuran. Arcanine bahkan telah menjadi bahan pokok dalam Pokemon kompetitif dalam beberapa tahun terakhir. Bukan hanya karena 90 speednya, tetapi juga karena attacknya yang mantap. Arcanine tentu saja merupakan salah satu Pokemon evolusi Firestone yang paling populer. Dan dipastikan sebagian besar pemain akan terburu-buru mengembangkan Growlite mereka segera setelah mereka mendapatkan kesempatan emas tersebut, alias saat mereka mendapatkan Firestone. Hisuian Growlite Sepopuler Growlite sejak diperkenalkan di generasi pertama, bentuk regional Hisuian Growlite yang terungkap di Pokemon Legend Arceus, membawa mereka ke tingkat yang lebih baru. Bulu Hisuian Growlite terbuat dari bebatuan beku, memperjelas kombinasi tipenya yaitu Fire dan juga Rock. Meskipun memiliki desain baru dengan rambut kaku dan bulu seperti janggut, Hisuian Growlite tetap merupakan tipe Fire sejati. Dengan demikian, Hisuian Growlite juga berevolusi dengan Firestone, menjadikan ia Hisuian Arcanine. Hisuian Arcanine mungkin tidak sepopuler Arcanine itu sendiri, dan ia memiliki kelemahan ganda yang mengkhawatirkan terhadap Ground dan juga Water. Namun, ia masih merupakan Pokemon yang mengesankan. Hisuian Arcanine lebih gelap dari bentuk aslinya, dan bulu berbatunya telah mengubah statistiknya menjadi sedikit mendukung di bagian Attack dan juga HP. Hisuian Growlite dan Arcanine telah terbukti menjadi tambahan yang mengesankan. Eevee Eevee dikenal sebagai Pokemon yang terus berevolusi dalam percabangan, dan telah menggunakan gimmick unik yang membuatnya berevolusi menjadi 8 jenis Pokemon sekaligus. Tipe normal sendiri telah menjadi tipe yang populer di dalam franchise Pokemon. Banyak pelatih yang memilihnya sebagai starter di anime, dan bahkan memiliki gamenya sendiri, yaitu Let's Go Eevee. Evolusi Eevee sendiri kini ada dalam 8 bentuk berbeda, yang masing-masing memerlukan batu evolusi atau ketentuan berbasis prinsip yang berbeda. Salah satu evolusi dari generasi pertama adalah Flareon. Diperoleh dengan menggunakan Firestone untuk mengubah genetik Eevee yang tidak stabil. Flareon sama sekali bukan salah satu evolusi yang paling mencolok atau paling populer. Namun, ia mewakili tipe Fire yang lugas dan juga simple. Flareon lambat dalam keluarga evolution, tetapi bukan pilihan yang buruk juga. Karena ia punya 130 attack dan juga 110 special defense, Flareon akan selalu diabaikan. Tetapi bagi pelatih yang tidak memiliki Charmander di awal permainan generasi pertama, ya Pokemon ini merupakan pilihan yang tepat. Cancer Monkey Elemen generasi kelima cukup mudah untuk dipahami. Pancer adalah salah satu dari tiga kelompok tipe starter tersebut. Pancer sendiri berevolusi menjadi Shemezer saat terkena Firestone. Tidak ada yang mencolok atau sangat menarik dari evolusi ini. Tetapi pada saat kemunculannya di generasi kelima, mereka secara khusus memberikan buff yang sangat dibutuhkan. Ya, setidaknya menghargai Firestone lah. Karena memang jarang ada Pokemon yang berevolusi dengan item ini. Shemezer umumnya dikenal dengan speed 101 dan statistik ofensifnya yang juga mumpuni. Tetapi tidak pernah memberikan dampak yang besar juga buat kepopulerannya. Setidaknya, Pancer membekali pemain Black and White dengan tipe Fire di awal game. Yaitu bagi mereka yang tidak memilih tepik. Dan Shemezer berfungsi sebagai senjata super efektif melawan tipe terpentu. Pancer dan Shemezer mudah dilupakan dibandingkan dengan evolusi Firestone lainnya. Namun tetap saja mereka sangat menarik. Capsacket Pokemon Scarlet dan Violet bahkan menambahkan evolusi Firestone pada Pokemon generasi mereka. Capsacket diperkenalkan sebagai salah satu dari banyak desain baru yang menyenangkan untuk bergabung dalam daftar dunia Pokemon. Karena mereka benar-benar terinspirasi dari sesuatu yang banyak dipikirkan penggemar. Saat terkenal Firestone, ia akan berevolusi menjadi Scovilane yang menarik. Meskipun Capsacket adalah Pokemon pure tipe Grass, tapi Scovilane adalah Pokemon dengan kombinasi tipe Grass Fire yang sangat unik. Scovilane adalah Pokemon lada bedas yang berkepala dua. Dengan statistik yang mendukung etek dan spesial eteknya dibandingkan yang lainnya. Ia bahkan memiliki signature move-nya sendiri yaitu Spicy Extract. Yang dimana ini meningkatkan etek lawan tapi menurunkan pertahanan lawannya. Menjadikan move ini bikin musuh sempoyongan. Salah satu evolusi Firestone yang lebih menarik. Scovilane masih cukup baru sehingga para penggemar masih bisa melihat segala hal menarik dari dirinya. Dan itulah beberapa Pokemon yang berevolusi dengan Firestone. Tentu ini berlaku untuk generasi pertama hingga ke-9. Baiklah sampai disini video hari ini. Maaf-maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat. Mohon bantu koreksi. Terima kasih untuk dukungan yang selalu kalian berikan untuk channel ini. Kita ketemu lagi di next video. Aku pamit dulu. Dadah! Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.